Anak Raja Wali, Jilid 04. Lang Hie mudah saja menghadapi mereka, setiap serangan di lakannya dan setiap kali tangannya bergerak, dia berhasil merubuhkan lawannya. Sisanya, tidak berani segera maju, namun mereka masih mengambil sikap mengurung. Lang Hie setelah merubuhkan kelima orang itu, melompat ke samping bin Wan Gwe, mukanya bengis waktu berkata, jika kau tidak mau menyingkir meninggalkan manusia serakah yang kejam ini, aku akan membinasakan juga dirimu. Bin Hujan masih menangis terisak-isak. Jika engkau hendak membunuh suamiku, bunuh aku dulu. Perempuan keras kepala berseru Lang Hie naik darah, segera juga tangan kanannya diulurkan, dia mencengkeram lengan Bin Hujan, sampai nyonya itu menjerit kesakitan. Sekali menghentak tubuh Bin Hujan telah melambung ke tengah udara. Hei, kurang ajar kau tiba-tiba Ho'an yang sejak tadi berdiam diri menyaksikan apa yang dilakukan Lang Hie membentak gusar. Dan Ho'an bukan hanya sekedar membentak. Karena tubuhnya telah melayang ke tengah udara, tangannya menyanggai Bin Hujan, sehingga wanita itu tidak sampai terbanting di tanah. Oh, Ho'an, tolongilah suamiku. Tolongilah Lo'an. Aku mohon kepadamu, tolongilah dia sesambatan Bin Hujan yang menyadari bahwa suaminya tengah terancam jiwanya. Ho'an tadi gusar waktu melihat Lang Hie melontarkan Bin Hujan, karena Ho'an beranggapan Lang Hie berani berbuat lancang dan kurang ajar kepada wanita yang dicimpainya. Akan tetapi sekarang mendengar sesambatan Bin Hujan yang meminta kepadanya agar segera menolongi Bin Wan Gwe, malah tampaknya dilihat dari sikapnya itu Bin Hujan sangat menguaptirkan sekali keselamatan Bin Wan Gwe begitu besar perhatian dan khawatirnya, membuat Tunuh Ho'an lemah seperti tidak bertenaga, timbul sirik dan bencinya. Hem, kau tampaknya begitu mencintai suamimu, kau begitu memperhatikannya dan juga begitu menguaptirkan keselamatannya, sehingga engkau pun mempertaruhkan dirimu sendiri demi keselamatan jiwa suamimu. Tetapi terhadapku, yang telah menderita dan bersengsara dari tahun ke tahun karena kau menghianati cinta kita, ternyata kau tidak memperlihatkan sedikitpun perhatianmu kepadaku. Oh, betapa aku memang tidak bisa menang dari hartawan si Bin itu. Betapa aku hanya manusia tidak berarti duimat tanya. Dan setelah berpikir begitu, rasa jelus dan siriknya timbul semakin besar, dengan muka yang merah padam dan suara yang ketus Ho'an berkata, Jika kau mau menolongi suamimu, pergilah kau menolonginya sendiri. Ho'an berseru Bin Hujin yang tangisnya semakin menjadi-jadi dan memandang kepada Ho'an dengan metu yang digenangi air mata. Setelah memandang beberapa saat lamanya akhirnya Bin Hujin berlari lagi menghampiri suaminya, dia masih berseru-seru, Jangan mencelakai suamiku, jika memang kau bermaksud membunuhnya, bunuhlah aku sebagai gantinya, bunuhlah aku. Akan tetapi belum lagi dia tiba di hadapan suaminya, Lang Hie telah menggerakkan tangan kanannya. Plak Punda Bin Hujin telah dihantam sampai wanita itu menjerit kesakitan tubuhnya terjungkal di tanah, Kemudian rebah tidak bergerak, pingsan dengan air mati masih mengenangi sepasang metu dan pipinya. Ho'an yang melihat keadaan Bin Hujin seperti itu kaget tidak terkira. Dengan mengeluarkan seruan tertahan, dia melompat ke depan Bin Hujin, dia berjongkok dan kemudian memeriksa keadaan Bin Hujin. Oh, kau, kau telah mengani ayahnya. Kurang ajar. Kau telah mengani ayahnya menggeram ho'an sambil mengangkat kepala dongak mengawasi Lang Hie dengan sorot metu yang bengis sekali. Lang Hie tertawa dingin. Aku sengaja membuatnya pingsan, agar dia tidak menimbulkan kerewelan dan juga jangan sampai nanti aku lupa diri dan membunuhnya juga. Kau boleh mengawasinya. Nanti setelah bangsat ini kubunuh, dia jelas menjadi janda dan akan menjadi milikmu dingin sekali suara Lang Hie. Ho'an tertegun di tempatnya. Waktu itu terngiang-ngiang permintaan Bin Hujin yang sesambatan memohon agar dia menolongi Bin Wan Gwe. Lang Hie waktu itu melangkah mendekati Bin Wan Gwe, yang berdiri dengan muka pucat dan mulut berlumuran darah dengan sikap ketakutan. Kini tibalah giliranmu untuk menghadap kegiam loong, karena dulu waktu kau mengirim ibu dan adik-adikku kegiam loong, kau tidak mempunyai rasa kasihan sedikitpun juga, semua ini untuk menebus dosa-dosamu. Sambil berkata bengis seperti itu, Lang Hie juga menghantam memergunakan tangan kanannya. Bin Wan Gwe memang sejak tadi telah melihatnya bahwa tidak mungkin dirinya dapat mengelakan kematian di tangan Lang Hie, yang sangat mendendam padanya, maka dia hanya menghela nafas dan menggumam perlahan, Lang Hie, kau hanya diperalat orang. Waktu itu tangan Lang Hie meluncur ke arah kepalanya, jika saja pukulan tersebut mengenai sasarannya, maka Bin Wan Gwe niscaya akan binasa dengan kepala yang remuk. Dan Bin Wan Gwe yang melihat anak buahnya sudah tidak berdaya menghadapi Lang Hie buat melindunginya dia pun memejamkan matanya hanya bibirnya yang bergerak-gerak perlahan seperti juga dia tengah bicarakan penasaran hatinya. Di saat yang sangat kritis sekali buat keselamatan jiwa Bin Wan Gwe, tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan dengan gerakan yang lincah sekali, diiringi dengan bentakannya, jangan ganggu dia. Plak tangan Lang Hie juga kena ditangkis kuat sekali. Sebenarnya waktu itu Lang Hie memukul dengan memergunakan delapan bagian tenaga dalamnya, itulah bukan pukulan yang ringan akan tetapi akibat tangkisan tangan orang itu, pukulan Lang Hie terhambat di tengah udara, tidak bisa meluncur terus mencapai sasarannya. Malah Lang Hie merasakan betapa pergelangan tangannya agak sakit. Lang Hie mundur dua tindak ke belakang sepasang matanya di pentang lebar-lebar mengawasi orang yang telah merintangi maksudnya. Di waktu itulah, dia segera mengenali orang tersebut, sampai Lang Hie berseru gusar, kau tanda seru. Orang yang menghalangi Lang Hie membunuh Bin Wan Gwe ternyata tidak lain dari Hoan. Dia berdiri di depan Lang Hie, melindungi Bin Wan Gwe. Sudahlah, kau tidak usah membunuh orang itu kata Hoan sambil menunjuk Bin Wan Gwe. Aku pun sudah tidak mengharapkan jandanya lagi. Lang Hie tertegun sejenak, kemudian tertawa dingin. Hem, apa sangkut pautnya urusanku dengan dirimu kata Lang Hie dengan suara yang dingin. Jika memang engkau tidak menghendaki jandanya, dan juga tidak mau mencampuri urusan ini, engkau boleh cepat-cepat angkat kaki meninggalkan tempat ini, sedangkan aku tetap akan mengerjakan pekerjaanku, yaitu akan membinasakan bangsat itu. Waktu berkata begitu, muka Lang Hie merah pada memancarkan hawa pembunuhan dan nafsu hendak menganiaya Bin Wan Gwe. Beberapa orang anak buah Bin Wan Gwe menghampiri majikan mereka, berdiri untuk bersiap-siap untuk menghadapi sesuatu. Sedangkan Hok An dengan suara mengandung kedukaan yang dalam berkata, sudahlah jangan banyak ruwe lagi, mari tinggalkan tempat ini. Jika kau membunuh orang itu, berarti istrinya akan berduka sekali. Dan aku tidak mau jika dia berduka. Mari kita tinggalkan tempat ini. Tidak ada gunanya membinasakan orang itu, hanya mengotori tanganmu saja. Tiba-tiba Lang Hie tertawa bergelak-gelak dengan suara yang nyaring sekali, jika kau ingin pergi, pergilah. Aku akan mengurus urusanku sendiri. Hok An membuka matanya lebar-lebar mengawasi Lang Hie, katanya kemudian. Jika memang kau membuat dia berduka karena suaminya dibinasakan dirimu, berarti engkau berurusan juga dengan diriku. Eh, mengapa begitu tanya Lang Hie tambah gusar dan menongkol sekali. Aku tidak peduli dengan urusanmu, dan aku hanya akan mengurus urusanku sendiri tanda seru. Sudah kukatakan, jika kau membunuh suaminya dan dia berduka, maka aku akan berhitungan denganmu menyahuti Hok An dengan tegas. Lang Hie tertawa bergelak-gelak, kemudian katanya dengan suara yang bengis. Bagus! Bagus! Kau sama hinanya seperti seekor anjing? Setelah wanita itu meninggalkanmu, menghianati cinta kalian, kemudian menikah dengan lelaki bangsat ini, dan sekarang malah engkau hendak menolonginya. Sungguh hina sekali. Seharusnya, engkau yang menghantam mampus bangsat ini dan juga menghantam mati perempuan tidak berbudi itu. Mendengar perkataan Lang Hie itu muka Hoan berubah pucat, tampak dia berduka dan bersusah hati. Jangan bicara sembarangan bentak Hok An kemudian dengan suara parau. Memang aku sangat mencintainya, terlalu mencintainya. Walaupun sekarang aku memperoleh kenyataan dia tidak mencintaiku, malah tampaknya begitu sayang dan menguaptirkan sekali keselamatan suaminya, ku pikir, jika suaminya bisa tetap hidup, dia tentu akan bahagia sekali. Maka demi kebahagiaannya aku rela melupakannya dan membiarkan diriku sendiri yang merana dan bersengsara. Tidak perlu ditanya lagi, demi kebahagiaannya, aku memang rela untuk hidup sendiri dan merana. Lang Hie tertawa bergelak-gelak. Oh, engkau manusia yang terlalu bodoh di dalam dunia ini, ku kira tidak ada duanya manusia semacam engkau yang demikian bodoh kata Lang Hie. Biarlah. Biarlah aku hidup sendiri dan dia menikmati kebahagiaannya. Toh, jika suaminya kau binasakan, dan dia berduka, aku tetap tidak akan memperoleh hatinya, tidak memperoleh kasih sayangnya dan cintanya, malah akan menambah kedukaanku saja. Buat apa semua itu? Untuk apa? Terlebih baik, biarlah aku hidup sendiri, biarkanlah aku hidup sendiri dengan kemeranaanku ini asal dia bisa bahagia. Lang Hie tertegun sejenak tidak disangkanya Hoan yang tampaknya begitu otak-otakan dan seperti orang sinting, ternyata memiliki perasaan yang begitu halus. Akan tetapi setelah lenyap tertegunnya Lang Hie tertawa dingin. Hem, aku justru tidak mau dihanyutkan oleh jiwa yang begitu lemah seperti kau. Walaupun bagaimana, tetap saja aku harus membinasakannya. Aku harus membunuh bangsat itu, untuk membalas sakit hati ibu dan adik-adikku yang telah dibunuhnya. Hoan menghela nafas dalam-dalam, matanya memandang tajam bersinar kepada Lang Hie, karena kedua matanya itu telah digenangi air mata. Walaupun Hoan berusaha menahan turunnya air mata, tetap saja dia tidak berhasil, dan air mata itu di luar kehendaknya telah menggenangi kedua matanya itu. Apa gunanya kau membunuhnya? Jika kau membunuhnya, apakah ibumu, adik-adikmu itu bisa hidup kembali? Sudahlah. Mari kita pergi. Rupanya kita memang memiliki nasib buruk yang sama, hanya saja berbeda tempat dan kejadiannya, karena dari itu, alangkah baiknya jika kita menikmati kedukaan kita saja. Biarkanlah mereka itu mencicipi kebahagiaan mereka dari dasar penderitaan kita. Tidak berseru Lang Hie dengan sengit dan gusar. Walaupun ibuku dan adik-adikku tidak bisa kembali hidup, tetap saja dia harus dibinasakan, biarlah anaknya kelak merasakan, bagaimana jika orang tuanya dibinasakan orang lain, biar dia sendiri juga menyadarinya, betapa dia telah dibunuh dan berpisah dengan orang-orang yang dikasihinya. Mendengar perkataan Lang Hie yang terakhir itu, Hokan menyusut air matanya. Kau hendak pergi atau tidak dan membebaskan orang itu dari tangan mautmu? Pertanyaan Hokan yang terakhir ini diucapkannya dengan angker dan bersungguh-sungguh. Hem, tetap aku harus membunuhnya, menyahuti Lang Hie, walaupun hatinya agak tergetar melihat keangkeran wajah Loan. Hokan tertawa dingin, katanya, baiklah. Jika kau tetap hendak membunuhnya, berarti kita harus bentrok satu dengan yang lainnya, karena aku harus melindunginya. Waktu itu Bin Hujin yang mendengar perkataan Hokan seperti itu, yang baru saja tersadar dari pingsannya, telah cepat-cepat menjatuhkan dirinya berlutut dan memanggut-manggutkan kepalanya terus-menerus, dia pun sesambatan. Terima kasih Loan, terima kasih Loan, aku tentu tidak akan melupakan budi kebaikanmu ini, terima kasih Loan. Hokan melirik kepada nyonya itu, yang sesambatan sambil menangis dan juga mengucurkan air mati yang deras, dia bilang dengan suara yang tawar mengandung kedukaan yang dalam. Kim Hoa, tidak perlu kau berlutut seperti itu, sudahlah, aku memang akan membiarkan kau mencicipi kebahagiaanmu. Tidak usah kau mengatakan akan mengingat budi kebaikanku, karena dulu saja, kau berjanji lebih berat dari itu, di mana engkau mengatakan ingin sehidup dan semati denganku dengan cinta kasih yang manis di antara kita berdua. Engkau masih bisa melanggar dan mengkhianatinya. Apalagi sekarang, hanya untuk ingat budi kebaikanku. Oh, hanya waktu dalam sekejap mati saja kau akan melupakannya. Dan juga, aku melindungi suamimu, bukan karena hendak mengharapkan sesuatu darimu. Tidak, tidak. Aku cinta padamu. Dan cinta tidak bisa ditawar atau diperjual belikan. Karena dari itu, aku tidak bisa merubah pula perkataanku, bahwa aku memang tetap mencintaimu. Karena aku mencintaimu, walaupun engkau mengkhianatiku, aku tetap hendak melihat engkau bahagia. Jika suamimu ini dibunuh oleh pemuda itu, berarti engkau akan berduka. Dan aku yang sangat mencintaimu, mengasihimu, pasti akan ikut berduka, dan hatiku lebih merana. Biarlah kau mencicipi kebahagiaan mumu itu, nikmatilah hidupmu yang bahagia bersama suamimu, dan biarkanlah aku hidup sendiri dengan penderitaan dan kemeranaanku ini, dan kau tidak perlu bertanya lagi ke mana aku hendak pergi. Aku akan membawa diriku ke mana saja. Sebal bukan main lang hie mendengar dan menyaksikan semua itu. Hatinya sudah tidak sabar ingin cepat-cepat sekali hantam membinasakan bin wan gwe. Maka tanpa menantikan lagi selesainya perkataan hok an, dia melompat, tangan kanannya segera bergerak menghantam tukang pukul bin wan gwe yang sebelah kiri. Kemudian dia mengibas dengan tangan yang lainnya kepada tukang pukul bin wan gwe yang lainnya. Kedua orang tukang pukul bin wan gwe itu terpelanting dengan keras ke belakang, mereka juga menjerit kesakitan. Sedangkan tangan kanan lang hie masih terus bergerak menghantam ke arah dada bin wan gwe. Eh, gerakan yang dilakukannya merupakan pukulan yang sangat kuat sekali, karena lang hie merasakan bahwa inilah kesempatan satu-satunya, karena dari itu, jika saja dia gagal dengan serangannya kali ini, niscaya akan menyebabkan dia memperoleh kesulitan dari hok an. Dalam keadaan seperti itu, hok an yang sesungguhnya masih banyak ingin memuntahkan perasaan dan kata-kata yang tersimpan di dalam hatinya semua ini, telah melihat lang hie mengancam keselamatan bin wan gwe. Cepat sekali dia berseru nyaring, dia telah menerjang dengan cepat, pundaknya dibenturkan kepada pundak lang hie. Ker itu memang satu-satunya buat menggagalkan maksud lang hie menerjang bin wan gwe. Dan memang ternyata serangan lang hie tidak mengenai sasarannya akibat tubuhnya jadi miring dibentur oleh pundak hok an. Dalam keadaan seperti itu, bin wan gwe sendiri dengan lutut yang gemetaran, berusaha melarikan diri. Lang hie mengeluarkan jeritan penasaran karena pukulannya yang gagal disebabkan rintangan hok an. Tanpa mempedulikan hok an, lang hie menjejakan kakinya, dia melompat mengejar bin wan gwe. Bin wan gwe tidak mengerti ilmu silat, mana mungkin dia bisa meloloskan diri dari kejaran lang hie, hanya beberapa kali jejakan kakinya saja, di saat itu lang hie berhasil menyusul bin wan gwe. Waktu itulah terlihat betapa lang hie tidak membuang waktu lagi menghantam ke arah bin wan gwe. Hok an juga tidak tinggal diam, begitu dia membentur pundak lang hie, segera dilihatnya lang hie meluncur mengejar bin wan gwe. Maka dia pun telah melompat lagi, dia mengulurkan tangannya, dia telah menjamret pundak lang hie, kemudian dicengkeramnya dengan keras. Akan tetapi lang hie yang telah diliputi rasa dendamnya pada bin wan gwe, menyebabkan dia nekat tidak mempedulikan keselamatan dirinya sendiri. Dia tetap mengayunkan tangannya buat menghantam kepala bin wan gwe tanpa mempedulikan cengkeraman hok an. Semangat hok an seperti terbang dari tubuhnya waktu melihat lang hie tetap dengan serangannya ke kepala bin wan gwe. Dengan begitu jelas keselamatan bin wan gwe sangat terancam, dan akan membuat dia gagal buat menolongi bin wan gwe. Dalam keadaan seperti itu, hok an telah mengambil keputusan dengan cepat. Jika semula dia hanya ingin merintangi lang hie agar tidak melukai atau membinasakan bin wan gwe, sekarang ini justru jadi lain. Waktu itu tangannya telah mencengkeram baju di bagian pundak lang hie, dan tidak ada jalan lain buat lo an, maka dia mengerahkan tangannya kepada kelima jari tangannya, cepat luar biasa dia menghentak dengan kuat. Hentakan itu membuat lang hie jadi tertarik ke belakang dan juga kepalan tangannya pada kepala bin wan gwe tidak berhasil mengenai sasarannya dengan tepat. Malah, di saat lang hie kehilangan keseimbangan tubuhnya, cepat sekali hok an telah membarungi dengan tangan kirinya yang menotok beberapa jalan darah tubuh lang hie. Lang hie merasa gusar, penasaran, mendongkol dan kecewa yang bercampur menjadi satu. Dia telah berusaha untuk meloloskan diri dari cengkeraman tangan hok an, akan tetapi cengkeraman hok an kuat sekali, tidak begitu mudah dia meloloskan diri sekehendak hatinya. Yang lebih mengejutkan lagi, tangan kiri hok an menyambar akan menotok beberapa jalan darah di tubuhnya, membuat lang hie mau atau tidak harus dapat mengelakan diri dari totokan itu. Sekali saja dia tertotok, niscaya akan membuat dirinya tidak berdaya lagi melakukan perhitungan dengan binwan gwe. Mati-matian lang hie telah menghindarkan diri dari dua totokan hok an dengan meliwakan tubuhnya, siku tangan kanannya mendorong ke belakang ke arah ulu hati hok an, sedangkan tangan kirinya akan menotok ke arah kedua biji macu hok an. Ancaman seperti itu memang bukan ancaman semelarangan buat hok an dan tidak mudah buat dia menghindarkan diri dari serangan lang hie. Akan tetapi dalam keadaan seperti ini hok an telah bertekad hendak menolongi jiwa binwan gwe, maka cepat sekali dia mengempos semangatnya, pundak lang hie tetap dicengkeramnya dengan kuat. Cengkeraman mana telah membuat lang hie kesakitan, dan siku tangan kanannya tidak bisa mengenai sasaran, karena tenaganya pada tangan kanannya itu seperti telah lenyap begitu saja. Dalam keadaan seperti ini, segera juga terlihat hok an mempergunakan kesempatan ini, mempergunakan kaki kanannya menendang lang hie. Karena jarak mereka terlalu dekat, lang hie tidak bisa mengelakan diri. Dia tertendang sampai tubuhnya terpelanting, karena hok an juga membarangi melepaskan cengkeramannya pada pundak lang hie. Dengan muka yang merah padam karena marah dan kecewa sebab dia tidak berhasil membinasakan binwan gwe, lang hie mendelik pada hok an. Bagus! Rupanya kau benar-benar manusia hina? Orang si bin itu telah mengambil dan merampas kekasihmu yang dijadikan istrinya, sekarang malah engkau menolonginya. Engkau lah manusia yang paling rendah dan hina di dalam dunia ini. Kelak aku akan memperhitungkan segalanya dengan kau. Dan mengenai urusanku dengan orang si bin tersebut, tetap akan kulanjutkan, walaupun bagaimana dia tetap harus kubinasakan. Setelah berkata begitu, lang hie menjejakan kakinya, tubuhnya segera juga mencelap ke tengah udara, di mana dia berjumpalitan dua kali, tanpa menginjak tembok, di saat itu dia telah berada di luar gedung. Hok an yang telah dimaki seperti itu oleh lang hie, jadi berdiri mematung di tempatnya. Dia berdiam bagaikan patung, sampai akhirnya dia telah mengeluarkan suara jeritan, menjejakan kakinya meninggalkan gedungnya binwan gwe. Eh, bin hujin yang melihat hok an hendak berkata, telah berteriak, hok an tergetar suaranya, dan dia telah terlambat, sebab hok an telah lenyap di balik tembok itu, malah tidak terdengar suaranya maupun terlihat bayangannya lagi. Bin hujin menutupi wajahnya dengan kedua tangannya dan menangis terisak-isak, tubuhnya gemetaran. Akan tetapi setelah berhasil menguasai perasaan dan goncangan hatinya, dia berlari ke dalam gedung buat melihat keadaan suaminya. Waktu bin hujin tengah berlari-lari memasuki ruangan di dalam gedung tersebut, dia berpapasan dengan puterinya, yang segera dirangkulnya. Mana ayahmu tanya bin hujin dengan suara tergetar di antara isak tangisnya. Tadi, tadi ayah berlari masuk ke dalam kamar kata gadis cilik itu. Bin hujin mengajak puterinya pergi ke kamar binwan gwe. E. Waktu pintu kamar dibuka, tampak sesosok tubuh menggelepak di lantai. Bin hujin menjerit keras dengan hati pilu, karena yang rebah di atas lantai tidak lain dari binwan gwe, yang rebah dengan muka pucat pias. Dia pingsan, karena tengah dalam ketakutan bukan main, setelah berhasil melarikan diri ke dalam kamarnya, pingsan, terlebih lagi memang dia terluka di dalam yang cukup parah, di mana dia telah memuntahkan darah yang banyak sekali. Setelah sadar apa yang terjadi, bin hujin menjerit-jerit memanggil para pelayan dan anak buah binwan gwe, buat mengangkat binwan gwe ke atas pembaringan. Kemudian memanggil tabib guna mengobati luka binwan gwe, luka di dalam tubuh yang parah sekali. Karena sepanjang hari itu binwan gwe tetap dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri, bin hujin dan puterinya hanya menangis terisak-isak saja dengan segala macam perasaan menggoncangkan hatinya. Rembulan tergantung di langit dengan sinarnya yang sangat terang-benderang, di samping itu juga terlihat jelas sekali pohon-pohon yang terhembus oleh siliran malam, bagaikan bayangan raksasa. Di bawah sebatang pohon yang cukup besar di tepi jalan di luar pintu kampung sebelah barat, tampak duduk sesosok tubuh dengan bercakung diri, kedua tangannya bertopang pada dagunya. Dia memandang dengan sikap yang muram sekali kepada rembulan, matanya yang kuyuh tidak bersinar itu mengandung kepedihan yang mendalam. Cinta, apakah cinta itu menggumam orang tersebut dengan suara yang serak? Dia seperti juga tidak merasakan dinginnya angin malam yang menerpah tubuhnya. Dan apakah artinya semua perjalanan hidupku ini yang hanya dipermainkan oleh cinta belaka? Atau memang dia masih mencintai aku? Oh, aku benar-benar seperti juga orang sinting yang mengharapkan yang tidak-tidak. Dia sangat mencintai dan menyayangi suaminya, dan dia pun begitu menguatirkan suaminya, juga dari perkawinannya telah diperoleh anak. Bagaimana mungkin aku masih bisa mengharapkan yang tidak-tidak? Bukankah satu-satunya yang cukup bisa membahagiakan dan menghibur hatiku adalah membiarkan dia hidup bahagia di samping suami dan anaknya? Sosok bayangan itu menghela nafas lagi beberapa kali, angin malam berhembus semakin dingin. Sosok tubuh yang tengah duduk terpekur di bawah sebatang pohon tersebut tidak lain dari Hoan, yang sikapnya bagaikan orang mabok cinta dan sinting. Dia selalu duduk terpekur begitu menangisi cintanya yang kandas. Jika sebelumnya, selama bertahun-tahun, dia begitu giat mencari jejak kekasihnya, di mana dia berusaha menyelidiki di mana beradanya Un Kim Hoa. Akan tetapi sekarang, setelah dia memperoleh kenyataan Un Kim Hoa resmi sebagai bin hujin, dia jadi begitu putus asa dan kecewa. Apalagi memang dilihatnya Un Kim Hoa begitu sayang dan menguatirkan keselamatan suaminya, maka semakin tawar juga hati Hoan. Dulu memang dia dengan Un Kim Hoa menjalin hubungan meserat dan juga masing-masing telah bersumpah akan tetap setia, walaupun apa yang terjadi, tidak ada suatu kekuatan apapun yang akan sanggup memisahkan mereka. Namun kenyataan yang ada, justru Un Kim Hoa melanggar sumpahnya sendiri, di mana Kim Hoa telah menjadi istri orang lain, menjadi nyonya bin, dan malah sekarang telah mempunyai anak hasil dari perkawinan mereka itu. Hoan menghala nafas. Di bawah sinar rembulan yang redup, tampak berkilauan butir-butir air matu yang mengenai dan mengalir di pipi Hoan. Semua kenangan manis waktu ia bercinta dengan Un Kim Hoa terbayang kembali di pelupuk matanya. Akhir-akhir ini karena putus cinta ditinggal kekasih yang kawin dengan orang lain, lagak Hoan sampai mirip-mirip orang sinting. Semua itu karena dia patah hati mengalami kegagalan cinta. Dan sekarang, dalam malam yang demikian sunyi dan sepi, justru perasaan Hoan begitu kosong dan tawar, karena sekarang dia telah memperoleh kenyataan impian telah buyar, di mana dia tidak bisa mengharapkan lagi kasih dari orang yang telah menjadi milik orang lain. Tiba-tiba sekali, Hoan tersentak dari lamunannya, dia mendengar di kejauhan suara orang menjerit-jerit, Kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Oh haha, biadab kau, kembalikan anakku. Suara jeritan itu adalah suara jeritan wanita, di mana sambil menjerit-jerit, wanita itu berlari-lari dalam kegelapan malam. Hati Hoan jadi berdebar keras sekali, tergoncang oleh peristiwa tersebut, dan bukan soal jeritan wanita itu, akan tetapi justru dia mengenali suara wanita tersebut di samping memang dia pun mengenali potongan tubuh wanita itu, yang tidak lain daripada Un Kim Hoa. Waktu itu Un Kim Hoa berlari-lari dengan pakaian yang tidak teratur letaknya, rambutnya juga tidak tersusun rapi, telah ada yang beriap sebagian. Akan tetapi wanita itu tidak mempedulikan keadaan dirinya, malah dengan isak tangis dan air matu yang bercucuran deras, dia telah berteriak-teriak dengan jeritan yang sangat mengenaskan hati. Kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Oh, biadab sekali kau jika mengganggu anakku itu, terkutuklah kau. Dalam keadaan seperti itu, metohokan yang juga tengah digenangi air mata, sebenarnya tidak melihat jelas. Akan tetapi setelah agak berkurang rasa kagetnya, segera dia menghapus air matanya, maka dia segera melihat di kejauhan berlari-lari sesosok tubuh, yang mengenakan pakaian serba hitam, dengan gerakan yang gesit sekali, tengah berlari-lari meninggalkan perkampungan itu. Di tangannya menggendong sesosok tubuh kecil. Hokan segera juga tersadar. Dia mengetahui apa yang terjadi. Tentunya Lang Hie telah menculik Putri Bin Wan Gwe dan Bin Hu Jin mengetahuinya, sehingga nyonya itu mati-matian mengejar Lang Hie. Akan tetapi Bin Hu Jin mana bisa mengejar Lang Hie, karena Lang Hie memiliki ginkang yang tinggi, walaupun di tangannya menggendong Putri Bin Wan Gwe, namun dia tetap bisa berlari cepat seperti itu. Bin Hu Jin semakin tertinggal jauh. Bagaikan tersengat kalah jengking, tampak Hokan melompat dari tempat duduknya, dia berlari seperti terbang saja. Kim Ho A, jangan khawatir, aku akan segera merebut kembali puterimu itu berseru Hokan waktu dia melampaui Bin Hu Jin buat menyusul Lang Hie. Bin Hu Jin terkejut, namun kemudian berganti menjadi girang yang tidak kepalang bercampur haru. Hokan suaranya serak, dan dia telah berlari terus. Tolonglah aku Ho An, tolonglah putriku itu. Hokan sudah tidak mendengar perkataan Bin Hu Jin, yang suaranya tergetar dan serak seperti itu, dia terus juga mengejarnya. Sedangkan Lang Hie jadi mendongkol sekali. Semula di agirang, telah berhasil menculik Putri Bin Wan Gwe, yang kelak akan dipergunakan buat pancingan agar Bin Wan Gwe datang ke tempatnya dan nanti membinasakan hartawan itu guna membalas sakit hatinya. Akan tetapi sekarang dia mengetahui dirinya tengah dikejar oleh seseorang yang memiliki ginkang tidak berada di sebelah bawah ginkangnya, yang dapat mengejarnya dengan cepat sekali. Gerakan orang itu juga malah lebih cepat dari larinya, karena Lang Hie merasa terganggu dengan Putri Bin Wan Gwe yang digendongnya dan selalu merontak itu, sehingga memperlambat larinya. Dalam keadaan seperti itu, juga Lang Hie dapat mengenalinya bahwa orang tengah mengejarnya itu tidak lain dari Hoan, manusia yang seperti sinting karena mabok kepayang oleh kandasnya Seng Cinta. Lang Hie mengempos semangatnya, berusaha berlari lebih cepat lagi. Akan tetapi Putri Bin Wan Gwe masih saja merontak terus-menerus, maka dia telah jengkel bukan main. Dengan gusar dia mengayunkan tangan kanannya menghantam kepala gadis cilik tersebut, maka Putri Bin Wan Gwe itu tidak bisa merontak lagi dia telah jatuh pingsan.